Hai guys, hai Pak Chol, kembali lagi nih bersama Pak Cholmo, siapa lagi kalau bukan InloveID? Ayo siapa disini yang masih kesulitan yang namanya memikat hati cewek? Nggak perlu khawatir, emang yang namanya memikat hati cewek itu sesuai-suai gampang, bahkan banyak kok yang mengakui kalau memikat hati cewek itu susah, nggak mudah, ya karena cewek itu makhluk yang hatinya tuh nggak bisa ditebak, kayak banyak banget kode maupun rahasia-rahasia gitu di dalam hatinya. Makanya kalian para cowok-cowok yang emang lagi di masa-masa pendekatan, lagi berusaha untuk memikat hati cewek, kalian tuh harus punya cara cerdas guys, karena nih ya yang namanya di pendekatan merayu cewek itu merupakan salah satu hal yang menentukan hubungan kalian ke depannya sih, jadi atau enggak, berujung pacaran atau enggak, dan lain sebagainya. Nah buat kalian para Pak Cholko yang lagi memikat hati cewek atau lagi pendekatan, kalian nggak perlu khawatir, karena aku InloveID punya solusinya bagaimana cara merayu cewek biar ya jadi sama kalian, biar lanjut gitu. Kalian pasti penasaran kan? Penasaran dong pastinya. Kalau penasaran, mendingan yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, aku nggak bosen-bosen ingetin kalian buat subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi, biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke, gampang kok. Di poin pertama yaitu tunjukkan sisi humoris. Ilmu ini tuh udah sering banget diomongin banyak konten kreator, terutama yang tentang cinta ya. Cewek itu paling suka loh sama cowok-cowok yang menunjukkan sisi humorisnya. Karena hubungan itu nggak bakal boring kalau kita ngejalanin sama orang yang humoris. Cewek juga bakal ngerasa sangat terkesan sama cowok yang bisa membuatnya tertawa. Tapi yang perlu diperhatikan dari menunjukkan sisi humoris kalian, yaitu jangan sampai kalian tuh terlihat so asik. Soalnya kalau kalian terus-terusan kelihatan so asik, nanti kita-kita nganggepnya kalian tuh cowok yang nggak dewasa, lama-lama jadi ill-feel gitu loh, karena terlalu so asik itu nggak enak juga buat kita. Jadi kalian sebagai cowok tuh harus pintar-pintar ngeliat situasi dan kondisi, kapan kalian perlu untuk menunjukkan sisi humoris kalian, ataupun kapan kalian tuh harus menunjukkan sisi seorang cowok yang dewasa, bijaksana, yang seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu rayu cewek dengan kelebihannya. Salah satu cara merayu cewek dengan cerdas adalah memuji kelebihannya dong pastinya. Ya udah pasti sih cewek tuh pada suka dipuji guys. Apalagi ya dipuji sesuai dengan ya emang itu kelebihan dia, bukan kamu mengada-ngada. Kalau kamu tahu kelebihan atau kebaikan salah satu cewek, seorang cewek, kalian bisa gunakan hal itu untuk merayunya. Nggak apa-apa lah, gomel dikit. Yang penting kan emang sesuai fakta, emang itu kelebihan si ceweknya. Dan tentu aja ketika kamu ngelakuin hal ini, harus dilakukan dengan baik dan jangan berlebihan ya guys. Selain itu, kamu juga bisa memuji kepribadian si cewek ini, tentunya yang baik-baik. Sebab pasti semua cewek tuh suka banget yang namanya dipuji dengan tulus guys. Poin yang selanjutnya yaitu percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu kunci maupun modal seorang cowok pada saat melakukan yang namanya pendekatan. Setiap kali kalian pendekatan sama cewek-cewek, pastiin ya kalian itu menunjukkan yang namanya bahasa tubuh dan pastikan untuk memperhatikan yang namanya penampilan. Tunjukkan bahwa kamu adalah cowok yang percaya diri dan mampu memberikan rasa nyaman pada saat berhadapan dengan gebetan guys. Di samping itu, pada saat yang bersamaan, kalian harus benar-benar jadi diri sendiri dan yang namanya kepercayaan diri itu tuh jadi kunci untuk bisa mengendalikan hubungan guys. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan perhatian. Cara merayu cewek yang selanjutnya yaitu dengan kita memberikan yang namanya rasa empati dan simpati guys. Terutama ketika sang gebetan itu lagi curhat, lagi cerita kesehariannya atau bahkan kesedihannya. Nah disitulah kalian harus benar-benar nunjukin rasa simpati maupun empati kalian dengan cara yang mendengarkan, menghargai dia yang sedang berbicara. Jangan fokus ke lain hal gitu selain ke gebetan. Apalagi kalau misalkan gebetan lagi curhat, lagi cerita dan lain sebagainya, eh kamu malah cuek, terus sibuk main HP. Dan terkesan seolah-olah emang kalian tuh gak ngedengerin. Walaupun emang kamu suka sama dia, tapi kalau sikap kamu gak perhatian, gak ada rasa empati maupun simpati, dia tuh bakal ya gak mau lanjut lagi sama kamu. Karena ngerasa gak dihargai dan nanti penilaian dia terhadap kamu itu bakal jelek loh guys. Poin yang selanjutnya yaitu lakukan dengan perlahan. Ilmu ini penting banget ketika kalian sedang pendekatan dengan cewek, itu hindari yang namanya terlalu awal untuk menyatakan perasaan. Meskipun emang kamu udah yakin nih sama perasaan kamu, kalau kamu tuh emang benar-benar udah ngejar dia dari lama, udah suka sama dia dari lama. Tapi biar kalian gak gagal untuk mendapatkan hatinya, pokoknya hindari banget yang namanya menyatakan cinta terlalu awal. Nah kamu harus pinter-pinter yang namanya ngulur waktu, tapi terlalu lama menyatakan cinta itu juga bisa bikin gagal juga sih. Jadi kalian harus pinter-pinter nih tau waktu yang tepat untuk menyatakan cinta. Tapi yang jelas cewek tuh gak suka ya, kalau misalkan baru pendekatan, ya belum lama tapi udah berani gitu yang namanya menyatakan cinta. Jadi di pikiran cewek itu jangan-jangan ini cowok tuh emang penasaran doang gitu. Yang selanjutnya yaitu aktif. Maksud aktif disini, kita nih cewek-cewek emang gak begitu suka sama cowok yang terlalu centil, terlalu tebar persona dan lain sebagainya. Tapi kalau cowok kelihatannya pasif pada saat pendekatan, kayak gak ada usaha, terus terlalu diem pada saat sedang mengobrol, itu kita jadi gak begitu tertarik juga sama itu cowok. Karena kita mikirnya, ah mungkin dia juga gak terlalu tertarik juga sih sama kita. Jadi tunjukin inisiatif maupun antusias kalian ya, pada saat kalian sedang pendekatan dengan gebetan. Yang selanjutnya yaitu jujur dan apa adanya. Dalam setiap hubungan bukan cuma pendekatan ya, kejujuran tuh hal yang paling penting diupayakan sih. Tidak terkecuali pada saat melakukan pendekatan. Ya kejujuran tuh hal yang paling penting. Jadi pokoknya selalu upayakan kalian tuh harus jujur, jangan ada yang ditutupi, jangan ngebohongin gebetan. Ya mungkin kamu ngelakuin hal itu tuh biar gebetan terkesan. Tapi percaya deh ini gak akan baik untuk kalian ke depannya. Kalau di masa-masa pendekatan, kamu udah terbiasa berbohong ke gebetan, ini bakal ngaruh ke psikologis kalian sih guys. Kalian tuh bakal terus merasa dihantui dengan rasa bersalah. Terus ke depannya kalian bakal mikirin kebohongan-kebohongan. Apalagi yang bisa kalian tunjukin. Biar bisa menarik perhatian gebetan, atau bisa bikin gebetan tertarik sama kamu. Kadang seseorang berbohong pada saat pendekatan, itu emang tujuannya satu sih. Biar bikin gebetan tertarik. Ya enggak? Padahal hal itu tuh gak baik untuk kamu ke depannya. Karena kamu bakal dihantuin rasa bersalah. Terus kepercayaan diri kalian juga bakal runtuh. Ya karena kalian dari awal udah melebih-lebihkan sesuatu yang ada. Jadi mendingan harus jujur ya. Terus jadi diri sendiri aja apa adanya. Nah guys itu dia beberapa cara merayu maupun memikat hati gebetan. Silahkan ya kalian praktekan. Terus kalian boleh dikasih laporan ke aku di kolom komentar berhasil atau enggak. Pakai cara ini. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan lagi pendekatan, kita tuh harus lakuinnya dengan tulus aja sih. Tulus, terus jadi diri sendiri apa adanya. Tapi berusaha ngelakuin yang terbaik, itu pasti udah bakal lancar sih pendekatannya. Nah guys, segini aja dulu ya video aku kali ini. Dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Daaah! Sub indo by broth3rmax